Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film ekstern menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul, Daripada penasaran bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa gangster yang sedang menindas seorang wanita. Saat itu seorang tokoh kita bernama Nina berada di supermarket untuk membeli beer. Dia menuju ke konter dan meminta enam kaleng beer dan kemudian pulang. Dia melewati para gangster yang menindas para wanita, tetapi tiba-tiba mundur dan memperingatkan mereka untuk meninggalkan para wanita itu sendirian. Dia kemudian kembali berjalan. Sebelum tiba-tiba, salah satu gangster mendekatinya dan menghadapinya. Nina tiba-tiba memukulnya dengan kaleng beer dan yang lainnya mulai menyerangnya. Maka Nina pun juga memukul orang yang kedua. Orang ketiga kemudian datang dan juga ikut menyerangnya dengan pisau. Tetapi dia berhasil memukulnya setelah perkelahian singkat terjadi. Para gangster memutuskan untuk menyerangnya sekaligus. Dan pertarungan pun akhirnya menjadi begitu menegangkan. Dia memukul beberapa dari mereka tanpa rasa takut meskipun mereka juga berhasil memberikan tantangan. Sementara perkelahian masih berlangsung, mereka mendengar sirian polisi dan memutuskan untuk melarikan diri sambil membawa rekan mereka yang terluka. Nina kemudian berdiri dan kembali ke rumah di mana dia duduk dengan banyak pikiran dan kemudian meminum beernya yang tersisa. Kemudian dia bekerja di tempat barang rongsokan, di mana nampak dia sedang menjalani kehidupan yang begitu sepi. Setelah itu, kita diperkenalkan pada seorang pemuda bernama Max yang sedang menaiki skateboard menuju rumah. Dan setelah sampai di rumah, orang tua asuhnya mengejutkannya dengan pesta ulang tahun sederhana. Meskipun nampak Nina menguntit mereka dengan sebuah teropong. Setelah itu, teman lamanya merupakan seorang prajurit bernama Igor, mendekatinya dan memperingatkannya untuk tidak menguntit keluarga itu. Terungkap bahwa Nina rupanya adalah mantan agen operasi khusus NATO yang bekerja dengan Igor. Dijelaskan, Nina rupanya adalah ibu kandung dari Max dan tampak tidak senang dengan cara Max dibesarkan oleh orang tua asuhnya yang menurutnya begitu memanjakannya. Igor mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, karena Max akan baik-baik saja. Mereka kemudian masuk ke sebuah pemakaman, di mana Nina yang ternyata telah dianggap sudah meninggoy, dan dia mengeluh tentang bagaimana lembaga tepuk mereka bekerja sama sekali tidak peduli dengan makamnya. Di rumahnya, dia menghabiskan waktu untuk menonton video Max dan tampak sebegitu senang dengan keluarga asuhnya itu. Hingga pada suatu malam, saat dalam perjalanan pulang, Max tiba-tiba diserang oleh beberapa gangster yang mencoba menculiknya, tetapi ia berhasil melarikan diri. Ia berlari mencari kemungkinan jalan pulang. Namun, dia malah menabrak gangster yang sama, yang memukulnya dan kemudian menyeretnya ke dalam sebuah mobil pen. Esoknya di pagi hari, saat sedang mempersiapkan diri, Nina menerima pemberitahuan, dan saat memeriksa laptopnya, dia pun akhirnya mengetahui tentang penculikan Max. Ia langsung keluar dan melaju secepat yang ia bisa untuk menuju ke kota, tempat ia mengejutkan Igor dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Ia memberitahu Igor tentang situasi tersebut, dan dikarenakan Igor yang memiliki beberapa koneksi di kepolisian, Nina pun meminta Igor untuk mendapatkan informasi terkait. Ia kemudian masuk ke rumah asuh tempat Max tinggal, untuk memeriksa kamarnya, untuk mencari petunjuk. Dan saat masih memeriksa, ia pun menyadari bahwa orang tua asuhnya Max yang telah kembali. Di dalam, wanita itu melihat kamar Max yang terbuka, dan terlihat hampir menemukan Nina yang bersembunyi. Setelah itu, Nina kembali bertemu dengan Igor, yang berhasil mendapatkan sebuah rekaman dari loker barang bukti polisi. Terungkap, bahwa para penculik itu tahu tentang Nina, dan bahkan tahu bahwa Max adalah putranya. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka berhasil mengetahuinya, karena sebagian besar orang tahu bahwa dia sudah mati. Adegan kemudian beralik sebuah badan, yang melacak para gangster, dan seorang wanita Polandia yang dipanggil diplomat, yang kita panggil saja dengan nama Susie, yang mengapalai regime tersebut, yang diketahui membantu dalam pencucian uang mereka. Sementara yang lain bernama Wilter, juga dikaitkan dengan diplomat, sebagai titus yang terlibat dalam perdagangan manusia. Dan ketiganya bersama dengan bandar nakoboy lainnya telah mendanai regime, yang menyiksa dan menghabisi rakyatnya. Sementara itu, Nina mendapatkan rekaman penculikan Max, dan melihat sebuah simbol di mobil van tersebut. Igor memberitahu Nina bahwa mereka bekerja untuk Polto, yang merupakan kartu besar dalam semua kegiatan ilegal yang berada di kota tersebut. Igor memberitahu Nina bahwa Mitra Polto adalah orang-orang di balik penculikan Max. Nampak, di salah satu gudang milik para gangster itu, ditampilkan seorang pria yang sedang mengirimkan lebih sedikit uang setelah barangnya jatuh. Pemimpin gang tersebut mendapat informasi, dan kemudian menyeretnya keluar untuk menghukumnya sebagai pelajaran. Saat memukulinya, Nina tiba-tiba muncul dan menghadapinya sambil meminta informasi tentang Max. Dia memegang hidungnya dan menyebabkan pekelahian terjadi di dalam, dan Nina melibatkan semua gangster yang memerankan keterampilan John Wick speksi wanita. Terlepas dari jumlah gangster, Nina berhasil mengalahkan sebagian besar dari mereka sebelum terjatuh, hingga kemudian dia melanjutkan pertarungan dan menjatuhkan lebih banyak dua pria, sebelum mendekati pemimpin gang yang memberitahunya bahwa Titus adalah orang yang telah menahan Max. Nina pun segera melaju secepat yang dia bisa ke lokasi Titus, di mana perdagangan manusia telah terjadi. Nampak, Titus mendekati salah satu truk pengangkut, dengan beberapa mayat dan memerintahkan anak buahnya untuk membersihkannya. Sementara di luar, Nina menyaksikan semuanya dan kemudian masuk ke dalam, di mana dia melihat mayat-mayat yang berada di dalam truk. Dijelaskan, Proto adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang tunai, dan terungkap bahwa ia menghabisi airnya sendiri untuk menjadi kepala organisasi tersebut. Hingga tak lama kemudian, ia menerima telepon dari kartel Polandia, yang menanyakan tentang keberadaan paket mereka. Di sisi lain, Nina telah menyerang markasnya Titus, yang menyebabkan pekelahian untuk mencari Max, yang akhirnya ia temui. Namun tak lama kemudian, ia dihajar oleh Titus yang anak buahnya telah meninggoy. Ia memanggil Proto untuk memberitahunya tentang situasi tersebut, sementara Nina di sisi lain diikat bersama dengan Max. Ia melihat tongkat berpaku, yang kemudian dia gunakan untuk melepaskan ikatannya, meskipun Proto telah berhasil tiba di tempatnya Titus, yang mengejutkan ketika mereka memeriksa tempat Titus meninggalkan para tawanan, mereka menyadari bahwa Nina dan Max yang telah melarikan diri, yang mana hal ini membuat Proto tiba-tiba menjadi pusing. Nampak, Nina dan Max pergi, dan Max tidak tahu bahwa wanita tersebut adalah ibunya, dan kemudian bertanya apa yang telah terjadi. Karena tidak percaya padanya, dia mencoba melarikan diri, tetapi Nina berhasil menghentikannya, dan memperingatkannya bahwa dia dapat membuat mereka berdua bisa meninggal. Tetapi Nina adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya untuk tetap hidup. Mereka kemudian pindah ke bangker persembunyian milik Nina, dan berjanji kepadanya bahwa ia bisa aman di sana. Proto bertanya kepada Titus, bagaimana seorang wanita berhasil mengalahkan mereka semua, yang menghancurkan bisnis mereka dengan kartel Polandia. Kecewa dengan kesalahannya, Proto pun dengan kejam menyatukum Titus, dengan sebuah elektron untuk menghukumnya, dan kemudian memperintahkan kelompoknya, untuk mengumpulkan semua orang tunai di tempat itu. Ia memerintahkan beberapa dari mereka, untuk memeriksa rekaman keamanan, dan kemudian melepon diplomat Susi, untuk memberitahunya tentang situasi terkini. Lampak, ia mendekati putranya yang kebetulan sedang bermain catur sendirian, dan menunjukkan kepadanya rekaman Nina sehingga ia melacaknya. Di sisi lain, Nina sedang merawat luka-lukanya, hingga kemudian Max datang, untuk memberinya beberapa peralatan pertolongan pertama. Saat makan malam, Max meminta untuk melepon orang tua asuhnya, tetapi Nina menghentikannya karena seseorang akan melacak telepon tersebut. Max merasa tidak senang dan memutuskan untuk menolak makanan itu, dengan meleparkan piring ke wajahnya. Di tempat lain, Igor sedang bersama putrinya, yang akan berangkat kuliah, dan datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya, karena putrinya tinggal bersama ibunya yang telah menceraikan Igor. Igor merasa begitu sedih dengan kepergian putrinya, karena dia melihat putrinya bahagia dengan keluarga yang dia tinggali sekarang. Hal ini membuatnya perustasi, tetapi tak lama kemudian, ia menerima telepon dari Nina, yang memintanya untuk melepon orang tua asuh Max, bahwa mereka akan datang. Nina memberitahu bahwa ia berada di bankernya, tempat ia dan Max bersiap untuk tidur. Namun Max tidak bisa tidur, sehingga dia menelpon orang tua asuhnya. Tetapi Nina merasakan sesuatu, dan menemukannya yang sedang menelepon. Ia memberitahu bahwa mereka akan melacak mereka, meskipun Max berteriak marah, bahwa ia ingin segera pergi. Nina memberitahu bahwa ia mengenal ayah kandungnya, yang kemudian menarik perhatiannya, memberitahu bahwa ayahnya telah dihabisi oleh agensi, tempat mereka bekerja, dan mereka ingin juga menghabisinya. Nina memberinya sebuah kotak dengan informasi lebih lanjut, tetapi segera merasakan bahaya yang sekarang telah datang. Ia menyembunyikan Max, dan kemudian juga bersembunyi, sebelum para gangster masuk, yang telah berhasil menemukan keberadaannya itu, dan mulai menembaki seluruh tempat itu dengan begitu cepat. Tak lama kemudian, Nina keluar dari tempat sembunyiannya, dan berhadapan dengan para gangster, dan berhasil menghabisi mereka berdua. Ia kemudian keluar dengan pistol, dan menembak pada gangster yang berada di luar. Yang kini tertangkap basah, mereka pun langsung bubar atas serangan Nina itu. Meskipun Nina berhasil menghabisi beberapa dari mereka, tetapi ketika ia berlari untuk bersembunyi, ia juga tertembak di bagian bahu. Ia berhasil masuk ke dalam, saat mereka mengejarnya. Tetapi ia, segera meluncur turun ke lantai bawah, dan bersembunyi dari mereka. Dia menarik salah satu dari mereka, dan menusuk yang kedua dengan pisau di kepala, sebelum menembak yang ketiga secara mengejutkan. Max memeriksa di tali dalam kotak, meskipun para gangster masih mengejari Nina. Tak lama kemudian, perkelahian dimulai lagi di ruang bawah tanah, dan Nina terlihat terus menghabisi pada gangster tersebut seorang diri. Max melihat foto-foto orang tuanya, dan menyadari Nina adalah ibunya, meskipun perkelahian masih berlangsung, yang mana terlihat Nina berhasil melumpuhkan semua gangster yang menyerangnya, dengan hanya menyisakan Foltos dan dirian. Perkelahian selanjutnya pun terjadi di antara mereka, saat Foltos berhasil menggunakan sebuah tesser, untuk menyentrum Nina, yang membuatnya lemah dan membuat Foltos begitu senang. Namun, Foltos yang kegirangan membuatnya lengah, hingga membuat Nina berhasil membalikkan keadaan, dengan menusuk balik elektro ke ala Foltos, dan kemudian mulai mencekiknya, hingga pada akhirnya berhasil menghabisi pria psikopek itu. Lelah setelah pertarungan yang non-stop, dia kemudian melihat Max, yang di sini malah melarikan diri. Setelah kejadian itu, polisi akhirnya bergerak ke tempat Foltos, dan mengambil uang tunai, dan kemudian pergi, meskipun putera diplomat, menyaksikan mereka, dan kemudian segera melepon ibunya. Saat ingin kembali ke rumah, Max lagi-lagi jatuh ke tangan orang yang jahat. Sementara Nina yang terluka, sedang mengeluarkan peluru dari dirinya sendiri, dan mengawal lukanya. Dia kemudian bergerak ke keluarga angkat, untuk memeriksa apakah Max kembali, sebelum akhirnya dia tidak sadarkan diri. Mereka memberinya perawatan, dan ketika dia sadar, dia langsung menanyakan keberadaan Max, yang diketahui masih berada di tangan penjahat. Ibu asuh Max ingin memanggil polisi, namun Nina menghentikannya, untuk melepon polisi, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Tak lama kemudian, Nina menerima telepon dari diplomat, yang kini memiliki Max, dan bahkan melepon Max, untuk membuktikan keberadaannya. Diplomat menginginkan uang yang diambil polisi, dan menugaskan Nina untuk mengembalikannya kepadanya, sebagai ganti Max. Nina pun memberitahu keluarga asuh anaknya itu, bahwa dia akan segera membawa Max kembali, dan kemudian pergi menemui Igor. Dia memberitahu Igor, bahwa dia menginginkan bantuannya, agar bisa masuk ke dalam kantor polisi, untuk mengambil uang dari loker bagang bukti. Merasa terlalu ekstrim, dan membahayakan jabatannya, Igor menolak permintaan Nina itu. Namun sebagai gantinya, dia bersedia, untuk mencarikan sebuah skema bangunan untuknya. Setelah itu, Nina pun keluar dari mobil untuk pergi. Namun secara mengejutkan, Igor yang berada di mobil, tiba-tiba menabraknya, hingga membuatnya pingsan. Disini pun akhirnya terungkap, bahwa Igor ternyata adalah bagian dari tim, yang telah mencuri uang itu. Dan kini mereka berencana, untuk mengumur Nina hidup-hidup. Dua dari mereka membawanya untuk dimakamkan, tetapi tiba-tiba malah melepaskannya, dengan maksud meminta Nina, untuk menggali kuburnya sendiri. Mereka menontonnya saat Nina menggali kubur, tetapi sesaat adegan kembali ke perak, tiba-tiba rekan Igor yang sedang buang air kecil, secara mengejutkan tertembak, yang mana serangan itu, rupanya berasal dari perbuatan Nina, yang kini telah berhasil lolos. Igor kemudian mencoba pergi, dengan truk uang, tetapi Nina menembaknya, sampai ban mobilnya bocor. Igor segera berlari keluar, dan Nina berlari untuk mengejarnya, tetapi truk itu meledak, dan uang tunai itu pun, menjadi berhampuran ke udara. Dia membiarkan Igor pergi, dan bergerak untuk menemui diplomat, dengan satu-satunya uang tunai, yang berhasil dia kumpulkan. Diplomat berpikir sejenak, sambil mengarahkan pistol ke Nina, bertanya-tanya apakah dia menyembunyikan uang yang lainnya. Tiba-tiba, dia memutuskan untuk membiarkan mereka pergi, dan memerintahkan pembebasan Max. Setelah itu, Nina dan Max yang sedang dalam perjalanan, pergi sambil istirahat sejenak, tiba-tiba mendapat serangan kejutan dari Igor, yang menabrak mobil mereka, dan setelah beberapa saat terbaring, Igor sadar, dan mencoba mengkoitkan mereka, namun mereka berhasil keluar dari mobil, dan Igor kini mulai memburu mereka, dengan maksud ingin menghabisi mereka sekali lagi. Dia mencoba menembak mereka, tetapi pistolnya ternyata telah kosong, sehingga Nina berbalik menyerangnya. Dia mencoba mengambil pistol lain, tetapi Max menahannya, dan memberi Nina kesempatan untuk memukulnya, dan menodongkan pistol ke arahnya. Igor memohon, dengan alasan bahwa dia melakukannya untuk putrinya. Beruntung, Max menyuruh ibunya itu untuk melepaskannya, yang kemudian langsung ditinju oleh Nina hingga jatuh. Dia kemudian membawa Max kembali ke keluarga angkatnya, tetapi kemudian merasa sedih saat dia pergi. Kemudian dia mendengar seseorang di pintu, dan bergerak untuk memeriksa, yang ternyata itu adalah Max yang datang untuk mengunjunginya. Dia menyambutnya masuk, dan keduanya pun duduk untuk makan malam, yang mana terlihat, Nina merasa begitu senang memiliki momen seperti itu. Max bertanya padanya tentang ayahnya, tetapi tiba-tiba, dia mendengar orang lain yang berada di pintu rumahnya, meskipun dia tidak mengharapkan seseorang untuk hadir. Dan saat dia membuka pintu, secara kebetulan, itu ternyata adalah ibunya, yang memberi tahu dia, bahwa dia telah mendengar tentang masalahnya, dalam menyelesaikan pekerjaan. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengajungkan. Terima kasih telah menonton!